di dalam teks diskusi ada isu, kemudian ada argumentasi, kemudian yang terakhir ada simpulan rapat pemilihan pengurus kooperasi di desa Sukamaju desa Sukamaju adalah desa berpenduduk cukup makmur setiap 5 tahun sekali seluruh pengurus di desa ini mengadakan rapat ke pengurusan dalam pertemuan ini permasalahan yang akan dibahas adalah pemilihan pengurus desa rapat pun digelar dengan beberapa orang ketua rapat adalah Pak Amir, sekretaris adalah Ibu Anita dan anggota rapat terdiri atas 18 orang rapat pun dimulai dengan membuka rapat dan menyampaikan beberapa pengantar oleh Pak Amir setelah itu rapat pun dimulai dengan memperkenalkan beberapa kandidat pengurus kooperasi Bu Anita mencatat semua hal yang terjadi selama rapat beberapa perdebatan terjadi selama rapat terhadap beberapa pilihan yang terdiri atas 4 pilihan yang diberikan nama A dan B beberapa anggota dapat termasuk Pak Andi, Pak Dhani, Pak Karim, Ibu Rina dan Ibu Tina mengemukakan beberapa pendapat Pak Dhani menyetujui pilihan A tetapi kurang menyetujui pilihan B Burani menyetujui pilihan B sedangkan Ibu Tina menyetujui pilihan A kemudian Pak Karim lebih menyukai pilihan A daripada pilihan B setelah melalui beberapa musyawara akhirnya terpilih pilihan A dengan beberapa orang kandidat sebagai calon pengurus kooperasi yang baru beberapa nama calon pengurus kooperasi yang baru adalah Pak Badrun dan Bu Wina Pak Badrun terpilih menjadi kandidat ketua kooperasi yang baru sedangkan Bu Wina terpilih menjadi kandidat sekretaris kooperasi yang baru Pak Badrun sehari-hari berprofesi sebagai seorang pengajar Pak Badrun bukan hanya seorang pengajar melainkan juga seorang petani beberapa berbeda dengan Pak Badrun Bu Wina adalah seorang penulis Bu Wina bukan hanya seorang penulis melainkan juga seorang penjahit masing-masing kandidat pengurus kooperasi yang baru di desa Sukamaju miliki profesi yang sangat baik pada akhirnya semua kandidat pun dilantik untuk menjadi bakti 5 tahun ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!